Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam Nusantara ini didefinisikan berbeda-beda sama setiap orang Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Islam Nusantara ini adalah Islam di Nusantara atau Islam Nusantara? Karena kalau Islam di Nusantara, Nusantara sebagai adverb of place-nya Sebagai keterangan tempatnya Yang saya pikir itu gak masalah ya Karena itu adalah istilah yang mungkin sering kita jumpai Contohnya Islam di Makassar, Islam di Amerika, Islam di Indonesia Dan itu adalah sesuatu yang biasa aja kalau menurut saya Cuma kalau Nusantara ini sebagai sifat yang mensifati kata Islam ini tadi Nah ini yang perlu diteliti Karena jangan sampai justru makna Nusantara kepada Islam ini akan menyempitkan makna Islam yang sesungguhnya Islam yang sifatnya universal dan luas Dan waktu itu seingat saya, saya juga pernah kewawancara soal Islam Nusantara ini Katanya Islam Nusantara ini tujuannya dibuat supaya mendakwakan Islam itu lebih mudah ke tengah-tengah orang Indonesia Ini sebenarnya pernyataan yang menurut saya agak bias sih Karena yang pertama, kita tahu bahwa Islam itu masuk di Indonesia melalui para wali Songo Kalau kita dengar istilah wali Songo ya sudah jelas itu bahasa Jawa Kalau dari sejarah kita baca kan mereka ini memasukkan ide Islam ke Indonesia Dengan menggunakan budaya-budaya yang masih berterima di dalam syariat Islam Contohnya seperti wayang Menggunakan wayang untuk mengilustrasikan bagaimana Islam itu Itu adalah salah satu media da'wah yang luar biasa menurut saya Kenapa pada saat itu kita tidak menggunakan Atau para wali Songo ini tidak menggunakan Islam Nusantara? Padahal waktu itu saya merasa bahwa Wow, menggunakan wayang, menggunakan budaya Indonesia sebagai wasilah untuk memasukkan ide Islam ke Indonesia Indonesia itu Nusantara banget, tapi kenapa mereka tidak menggunakan istilah Islam Nusantara ini? Tidak memberitahukan ke orang-orang Indonesia Ini nih Islam dari Arab tapi kalian boleh pakai sebagai Islam Nusantara Mereka nggak bilang seperti itu kan? Ini artinya Islam itu ya satu, itu dari satu sisi Kemudian sisi yang lainnya Kadang-kadang kita menyematkan brand kepada sesuatu benda itu Kalau misalnya sesuatu ini berbeda dari yang lain Contoh, apa bedanya Salak Nrekang dengan Salak Biasa? Kenapa ada istilah Salak Nrekang? Ya ini karena Salak Nrekang itu dengan Salak Biasa ya beda Sehingga memang mensifati Salak ini dengan kata Nrekang ya itu wajar Tapi kalau Islam, Islam itu nggak ada yang beda-beda dari satu negara dengan negara yang lain Islam ya Islam, kenapa harus disifatnya dengan Nusantara? Nah jadi teman-teman, yang pertama untuk masalah istilah Kalau kata-katanya Ustadz Khalid Basalamah Istilah Islam Nusantara ini kerjaan orang-orang iseng Mereka membuat satu istilah yang sebenarnya tidak perlu ada di dalam Islam Kalau misalnya Islam itu disematkan dengan sifat Nusantara Ya harusnya ada penjelasan yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksudkan dengan Islam Nusantara itu tadi Kurang Nusantara apalagi Islam yang ada di Indonesia Ustadznya pakai batik Dan kita juga bisa melihat di setiap daerah Banyak tuh Ustadz yang ceramah pakai bahasa daerahnya sendiri Bahkan setahu saya banyak dakwah-dakwah pemikiran yang ditranslate ke bahasa daerah tertentu Untuk memudahkan dipahami oleh masyarakat Nah itu kurang Nusantara apalagi Kenapa kita harus pakai lagi cap Nusantara ke Islam itu? Jangan sampai kita mau dibohongi Saya tidak mau menjudge ya Yang membuat Islam Nusantara ini punya manuver untuk membohongi apa segala macam Cuma yang mau saya tekankan disini adalah Kita kenapa mesti ribet-ribet dan repot-repot Dan begitu susah payah untuk menyematkan Nusantara kepada Islam Padahal ini adalah sesuatu yang useless Tidak ada gunanya Karena Islam dimana-mana ya sama aja Jangan sampai juga ada upaya untuk memisahkan Islam ini dari sumbernya Al-Quran, bahasa Arab Dalam hadis-hadis juga disampaikan bagaimana keutamaannya bahasa Arab Nabi-nabi kita itu lahir di Tanah Suci di Arab Sehingga bahasa Arab ini harusnya disadari sebagai bahasa kaum muslimin Saya bilang tadi di awal bahwa ada para asatis yang mendakwakan Islam Dengan mentranslate ide-ide Islam tadi ke dalam bahasa daerah Dan itu merupakan wasilah yang sangat baik akan tetapi Harus juga ditanamkan bahwa bahasa Arab itu Ya bahasa yang penting buat kita Memahami Al-Quran itu gak mungkin pakai bahasa daerah Gak mungkin pakai bahasa Indonesia Karena tafsiran Al-Quran itu sendiri Kita juga gak bisa memahami Sebegitu aja dengan membaca terjemahannya Tapi itu juga harus dijelaskan oleh para ulama Tafsirannya seperti apa Dan tafsirannya itu berdasarkan pada Al-Quran yang juga sunnah Di dalam ayat mengenai menutup aurat Disitu ada kata-kata Supaya mereka dikenali dan mereka tidak diganggu Ada orang lucunya yang mengaku orang-orang Islam liberal Ternyata mereka ini mengatakan bahwa Kalau misalnya fungsi jilbab itu sudah tidak bisa lagi membuat kita Tidak diganggu oleh orang lain Berarti fungsi jilbab itu sudah hilang Kalau misalnya orang yang berpenampilan sopan Tapi dia tidak diganggu oleh orang lain Maka itu sudah menjadi pengganti dari jilbab itu sendiri Nah ini kan aneh ya Jangan sampai Islam Nusantara mau dibawa ke situ Mau dibawa sesuai dengan bagaimana kultur di orang Indonesia Jadi sebenarnya kan kembali ke Islam Nusantara ini tadi Sebenarnya kan kita bukan berupaya untuk memasukkan budaya Arab Kita nggak tahu ya Orang-orang di luar sana yang membenci Islam Memanfaatkan istilah Islam Nusantara ini Untuk membuat seolah-olah Islam itu tidak sesuai dengan kultur orang-orang di Indonesia Padahal kan sebenarnya Islam datang ke suatu negeri itu Justru untuk mengislamkan negeri tersebut Jangan sampai ada yang berpikir bahwa budaya Arab yang dibawa oleh Rasulullah Atau budaya Arab yang dibawa oleh para wali Songo ini ke Indonesia Padahal sejatinya ya bukan budaya Arab yang dibawa Tapi Islamnya yang dibawa ke Indonesia Kenapa orang-orang kafir kurais jahiliah itu segitu bencinya sama Rasulullah Padahal agama itu adalah sesuatu yang biasa di kalangan orang-orang Arab Ya salah satu alasannya karena Rasulullah itu Menyuruh mereka untuk meninggalkan budaya nenek moyang mereka Udah kayak mantra banget ya Mempertahankan apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka Nenek moyang mereka itu Posisinya itu seperti sebagai Tuhan bagi mereka Karena apa yang dibuat oleh nenek moyang mereka Itulah yang mereka pertahankan sebagai agama mereka Tapi Rasulullah menentang itu semua Makanya orang-orang jahiliah itu membenci Rasulullah Dan jangan sampai kita di Indonesia Berupaya untuk mengembalikan apa yang ditentang oleh Rasulullah Salah satu alasan lainnya kan sebenarnya karena mereka itu takut terorisme ya Ini alasan yang lucu ini luar biasa Karena tidak ada hubungannya Islam yang sifatnya universal dengan terorisme Ya oke lah ada beberapa golongan Ada beberapa orang yang mengatasnamakan Islam untuk melakukan tindakan terorisme Tapi saya pikir gak adil dong Kalau misalnya kita mencap Islam secara keseluruhan itu sebagai sebuah tindakan teror Ini adalah generalisasi yang sifatnya menyakiti diri kita sendiri Kita kan umat muslim jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri Hanya gara-gara tindakan yang dilakukan oleh sebagian orang Dan itu bukan Islam Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh kaum muslim yang kebetulan Mungkin mereka mendapatkan pemahaman yang salah Persepsi yang salah Sehingga mereka melakukan tindakan tersebut Menurut saya sih kita tidak perlu khawatir untuk kehilangan yang namanya kearifan lokal Kalau misalnya kearifan lokal itu tidak membawa kita kepada dosa Dan tidak bertentangan dengan hukum syariat ya silahkan saja Tapi kalau misalnya kearifan lokal atau budaya ini bertentangan dengan hukum syarat Bertentangan dengan Islam Berarti kan pertanyaannya kita mau pilih yang mana? Apa kita mau pilih budaya? Apakah budaya itu bisa menyelamatkan kita di akhirat? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!